Oke guys, balik lagi di konten PES 2017. Hari ini ada update untuk gameplay terbaru untuk PES 2017-nya. Untuk update gameplay-nya ini, katanya sih itu udah lumayan bagus ya. Karena dia termasuk gameplay-nya itu menjadi agak smooth dan ada perubahan untuk passing-nya. Terus kemudian masih banyak yang lain. Daripada kita penasaran, kita langsung aja install pak. Di sini aku udah download filenya. Nanti untuk filenya itu aku taruh di deskripsi video ya. Ini filenya ini nggak terlalu besar guys. Cuman sekitar berapa nih? 189kb aja. Kecil ya. Langsung aja di sini kita ekstrak aja. Terus kalau udah kalian ekstrak, ini ada folder baru muncul PES 2017 gameplay yang V ketiga ya. Ini update yang ketiga. Versi ketiganya. Nah, di sini ada file cpk di sini guys. Kalian tinggal klik kanan, langsung copy atau cut. Kita cut aja biar cepat ya. Kemudian kita langsung ke folder PES 2017-nya. Kita buka di folder download. Habis itu kalian pastikan di sini ya, di folder download. Oke, kalau udah ke paste, kita balik ke DPPilist Generator. Kita cari file yang sudah kita taruh di folder download tadi ya. Tadi kalau nggak salah namanya itu gameplay 24 ya. Oke nih, ada gameplay 24. 2024, V3. Langsung kita di Vpilist Generatornya. Kita checklist. Generate. Kemudian pastikan dia udah paling bawah. Langsung kita cek ke gamenya pak. Apakah ini memang bagus atau gimana. Oke, teman-teman. Kita udah ada di dalam gamenya. Di sini aku coba pakai Liverpool ya. Lawan Chelsea. Kita tes aja apakah ada perubahan sejauh ini. Oke. Belum ada ya. Coba kita perhatikan dulu. Apakah ada perubahan. Oh, iya guys. Di sini ada perubahan ya. Kayak apa? Passing-nya itu kayak lebih smooth gitu guys. Nah, aliran bolanya. Kelihat. Yang paling nyata itu atau paling kelihatan itu kayak aliran bolanya guys. Kalian bisa lihat ya. Kalau umpan panjang. Tuh, tuh, tuh. Kayak dia itu kayak mau mantulnya itu lebih natural gitu ya. Kayak lebih. Wih, pokoknya lebih cakep lah gitu. Kalau secara bolanya ya. Secara pantulan bolanya. Untuk pantulan bolanya kita lihat dari dekat. Oke. Oh, iya guys. Pantulan bolanya dia lebih ini ya. Lebih banyak pantulannya jadinya. Kayak lebih alami gitu. Tuh, tuh. Menyusuri rumputnya tuh. Kalian bisa lihat pantulannya. Kayak lebih ke football ya. Ini udah mate banget ya. Dari passing-nya udah berubah. Sedikit. Coba kita passing atas. Oh. Passing atas ya. Oh, passing atas juga agak berubah cuy. Orang yang passing itu agak berubah. Gerakannya. Nah, gerakannya tuh kayak lebih smooth gitu cuy. Untuk gameplaynya ini mantep banget sih ya. Untuk update yang ini. Untuk update V3 ini. Untuk gerakan bola sama gerakan pemainnya udah ada yang berubah sih. Ini berubah enak banget. Smooth. Smooth atau halus. Lebih halus ya. Lebih ke kayak eFootball 24. Untuk mode ini ya. Ini bagus sekali. Oh, iya guys. Disini ada juga katanya keepernya tuh lebih susah disini. Sudah di update gitu. Jadi, kalian gak bakal gampang nyetak goal secara enak gitu kan. Walaupun pake regular atau beginner gitu. Oke, kita lihat. Oke, disitu Nunesh. Oke. Oh, iya guys. Disini keepernya tuh agak jadi lebih jago ya anjir. Lebih jago sih perasaan. Biasanya kalau tendangan kayak gitu udah fix goal sih. Tapi ini agak susah ya. Mungkin gak cuman keepernya aja. Gameplaynya juga lebih susah. Back-back-nya juga jadi lebih ini guys. Lebih apa? Lebih keras gitu. Ya, untuk sejauh ini agak susah ya. Untuk gameplaynya. Dari musuh. Dari pemain yang biasa. Sampai keeper itu jadi agak susah di gameplaynya ini. Tapi jadi lebih seru guys. Ini gak kalah sih sama eFootball 2024 atau FC24 ya. Ini worth it banget. Kalian download. Oke. Oke guys. Muntungkin untuk reviewnya segitu aja. Ini termasuk worth it untuk kalian download. Kalau mau silahkan. Dan filenya tuh gak terlalu besar juga. Sekitar 189 KB aja tadi. Gak sampai 1 MB ya. Kalau ada pertanyaan. Kalian tinggal komen di bawah. Siapa tau nanti aku bisa bantu jawab. Jangan lupa subscribe. Like dan komen.